Intro Ya saudara DPR Deryau saat ini kembali menerima sejumlah laporan terkait persoalan pelantikan dan pergeseran jabatan di lingkungan Pemprov Riau Dari laporan iri, Dewan menilai pelantikan yang dilakukan terjadi akibat kurangnya koordinasi pihak-pihak yang berkepenten dalam memutuskan pilihan Ketua Komisi 1 DPR Deryau, Edi A. Muhammad Yati mengatakan, laporan yang diterima ini merupakan bagian tupoksi dalam melakukan kontrol sebagai anggota Untuk pemerintahan didilegasikan ke Komisi 1, anggota DPR Deryau Komisi 1 sepakat mengikuti dinamika perkembangan ini Akan ada masukan-masukan datang ke Komisi 1 bahwa perputaran pergeseran yang terjadi kadang-kadang tanpa diketahui oleh Kepala Dinas sendiri Dalam evaluasi pejabat tinggi pertama dan juga memutar eselon 3 dan 4, dirinya berharap ke depan harus ada koordinasi sebelum memutuskan sebuah pilihan Ini bahagian daripada kita menjalankan komisi kontrol dan sebuah pilihan untuk pemerintahan didilegasikan di Komisi 1 Makanya kita dengan kondisi 1 sepakat kemarin ikut mengikuti dinamika perkembangan ini Karena ada masukan-masukan juga yang ada tanda juta di Komisi 1 bahwa pergeseran putaran segala macam yang terjadi Jadi, kadang-kadang tanpa diketahui oleh Kepala Dinas sendiri, jadi bingung dia Tahu-tahu dia masuk, ada orang baru gitu Nah, ini sebuah catatan juga bagi kita ya Di dalam evaluasi pejabat tinggi pertama dan juga memutar Sekarang di selonting ada sempat Kita berharap ada pernasi, kemudian ada nilai positifnya Edi Yati menambahkan, melalui rotasi dan mutasi yang dilakukan Pemprovrio ini Kedepan diharapkan dapat terbentuknya sebuah tim yang solid Agar dapat tercapainya visi dan misi gubernurial samsuar yang hanya tersisa beberapa waktu Presiden Randy melaporkan